Sosok Tiara Andini belakangan ini ikut menjadi sorotan setelah heboh pemberitaan al-sat mengamili menten kekasihnya Nisha Asifah Tiara bahkan didisak oleh penggemarnya agar berpisah dari al-sat yang kini mendapat label lagi-lagi problematik belum lagi sejumlah foto-foto al-sat hamati sebut sudah dihapus dari unggahan akun Instagram milik orangtua Tiara Andini publiknya makin penasaran Bagaimana kelangsungan jalinan asmara mereka melalui video yang beredar belum lama ini Tiara Andini yang terlihat ambil di sebuah acara televisi sempat ditanya oleh media mengenai soal zat tapi gimana hubungannya sama saya tanya oleh dia mendapati pertanyaan itu wajah wanita yang akrab dipanggil titik itu langsung berubah yang melirik ke arah wartawan yang bertanya dan bergegas meninggalkan tempat makasih ya thank you al-sat amat belakangan tengah ramai menjadi perbincangan publik usai diduga telah menikah siri dan bercerai dengan mantan kekasihnya Nisha Asifah bahkan al-sat amat dituding telah mengamili Nisha dukaan tersebut semakin menguat saat beredar berkas putusan cerai al-sat amat dengan Nisha Asifah di pengadilan agama Bandung dalam amar perputusan dijelaskan bahwa al-sat amat dan Nisha Asifah menikah secara siri pada September 2022 dengan kondisi mempelai wanita tengah ambil 8 bulan namun sebelum menikah kekasih Tiara Andini itu mendaftarkan permohonan ispat nikah dan talak cerai terhadap Nisha Asifah pada November 2022 sosok Tiara Andini belakangan ini ikut menjadi sorotan setelah heboh pemberitaan al-sat mengamili mantan kekasihnya Nisha Asifah Tiara bahkan didisak oleh penggemarnya agar berpisah dari al-sat yang kini mendapat label lagi-lagi problematik selamat menikmati